Saya mencoba membuat dunia menjadi tempat yang lebih terbesar dengan membantu orang terhubung dan berbagi Rasiko terbesar adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Trick Out Channel Buat kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa subscribe dulu ya Karena subscribe itu gratis Dan dengan subscribe itu menjadikan channel ini semakin berkembang Dan tentunya dapat lebih memberi manfaat kepada kita semua Dalam kesempatan ini saya ingin membahas Tentang 5 langkah menjadi video editor yang mahir di CapCut Dalam waktu kurang dari 15 menit Video ini saya dedikasikan kepada kalian Para konten kreator yang ingin mengedit video menggunakan aplikasi CapCut Apa saja yang kita bahas dalam video ini Yang pertama kita akan membahas tentang layout aplikasi dan format aspek rasio Yang kedua bagaimana cara potong tambah dan hapus video Yang ketiga tambah back sound dan efek suara Yang keempat bagaimana cara memasukkan elemen overlay dan hapus background video Layaknya hapus background foto Dan yang kelima atau yang terakhir ini bagaimana cara menambah filter dan transisi video Dengan 5 hal itu harapan saya kalian akan bisa mengedit video di aplikasi CapCut Yuk langsung saja kita simak videonya Baik yang pertama kita buka aplikasi CapCut Jadi kita akan membahas layout dan format aspek rasio Ini bisa untuk youtube, fb, tiktok, short, reel, ig dan lain-lain Jadi ini harus ditentukan ya Nah ini adalah tampilan awal ketika kita membuka aplikasi CapCut Yang di bawah ini adalah proyek yang pernah kita buat Nah kita langsung saja membuat proyek baru ya Klik tanda plus ini Kemudian kita pilih video mana yang akan kita buka Jika videonya tidak ada disini Klik di album Kemudian cari folder video yang kalian simpan Saya pakai di mahir CapCut Saya ambil video yang ini ya Kemudian tambahkan Nah ini masuk sudah Nah kemudian disini ada tombol play Ini untuk memutar video ya Ini tombol undo redo Ini untuk memperbesar tampilan Untuk memperkecil Nah kemudian ini namanya track Ini yang ada video kita ini namanya track atau layer Kemudian disini ada sampul Sampul itu untuk cover depan video Nah kalau memperkecil dicupit ke dalam ya Dia jadi kecil Kecil ini bukan videonya jadi pendek Tapi Rasionya jadi kecil Untuk durasinya tetap ya Nah kemudian di bawah ini ada menu utama Ini tampilan menu utama Kemudian di menu utama ada submenu Nah ini submenu 1 Ini ada tanda panas 1 Ini kalau kita Kalau kita klik Nah ini masuk submenu 2 ya Kalau kita klik lagi Itu masuk submenu 3 ya Kita kembali klik tanda panah di pinggir ini Klik tanda panah lagi Jadi kalau kita klik dia langsung otomatis ya Masuk Masuk ke menu edit Kalau kita klik di luar Jadi masuk ke menu utama Nah jadi tampilannya simple seperti ini ya Nah kemudian untuk aspek rasio Untuk memformat aspek rasio Jadi kita klik format Nah disini sudah ada sesuai ya Formatnya apa yang mau kita pakai Jadi untuk youtube itu biasanya 16x9 Atau untuk short itu 9x16 Untuk facebook 1x1 IG biasanya 4x3 ya Nah ini banyak Tergantung kalian mau ukuran seberapa Nah saya pakai Aspek rasio 9x16 Ini adalah untuk video short Yang kedua Kita potong Tambah dan hapus video ya Tapi sebelum potong Saya mau menambahkan video dulu Cara menambahkan video Kita klik di luar Kita masuk ke menu utama Jadi untuk masuk menu utama ini Boleh ditekan tanda panah kecil yang di samping Boleh juga di klik di luar ya Dia otomatis langsung masuk ke menu utama Jadi untuk menambah video Tekan overlay Di menu utama ini Tekan overlay Kemudian tambahkan overlay Nah ini tambahkan video ya Saya coba tambahkan video Ini ya Green screen Tambah Kemudian saya tambah video lagi Nah tambahkan video kucing ini ya Klik tambah Nah ini ada 3 video sudah ya Jadi video ini Saya mau ratakan Nah menggeser ya Untuk diratakan sebelah sini Untuk memotong Ini tinggal di klik videonya ya Misalnya kita mau potong disini ya Nah kalau mau motong Misalnya kurang detail Jadi kita bisa perbesar ya Jadi dicubit keluar Dia akan perbesar Nah misalnya kita mau potong disini ya Nah saya mau potong disini Nah ini langsung klik saja videonya Kemudian klik bagi Nah ini ada 2 Videonya ada 2 ya Video ada 2 Nah yang sebelah ini kita hapus Klik aja langsung ya Klik langsung hapus Nah videonya sudah hilang Oke sudah bisa ya Untuk potong tambah dan hapus video Nah yang berikutnya Yang ketiga adalah Tambah back sound dan efek suara Jadi kita masuk ke menu utama dulu Kita klik panah kecil ini Ini menu utama ya Masuk di menu utama Kemudian ada fitur tambah audio Kita klik tambah audio Nah ini kita bisa cari suara ya Kita cari suara apa yang akan kita tambahkan Saya ambil suara dance Nah saya pakai suara ini ya Saya tambahkan suara dance Terus awalnya saya samakan startnya ya Nah jadi ini sama Nah kemudian terakhirnya Ini saya potong disini Diklik Kemudian bagi Kemudian hapus Ya dia sudah terpotong Nah kemudian untuk suara ini Volumenya ini kita kecilin sedikit ya Saya pakai 50 ya Ya 50 Oke Jadi pakai 50 suara ya Jadi kalau mau kecil lebih kecil lagi bisa dikecil lagi Nah kemudian kita bisa tambah efek ya Jadi ini masuk di menu menu suara Menu tambah audio tadi ya Jadi kita tambahkan lagi efek Efek ini efek suara ya Coba kita lihat di favorit Nah ini ada suara tembak Gunshot Kemudian kita bisa tambah lagi efek Yang ini misalnya ya Kemudian kita tambah lagi efek gunshot lagi Nah ini gunshotnya ada dua ya Coba kita apply Saya mencoba membuat dunia menjadi tempat yang lebih terbuka Sama membantu orang terhubung Dan kembali Ya itu efek suara sudah berhasil ditambahkan ya Tinggal disesuaikan saja posisinya dimana Jadi ditekan Warnanya sudah agak gelap Baru kita geser-geser kiri-kanan ya Kemudian kita memasukkan elemen Dan overlay Dan kita hapus backgroundnya ya Nah ini sangat seru sekali nih Jadi untuk memasukkan elemen Kita masuk di menu utama ya Klik panah kecil ini Nah ini adalah menu utama Kita bisa tambahkan elemen disini Jadi elemen itu bisa berupa teks atau stiker ya Coba saya tambahkan teks dulu Nah jadi tambahkan teks disini ya Selamat datang Selamat datang di trick out channel ya Nah kalau sudah dicontreng saja Ini kita bisa perbesar ya Ini juga kita bisa Gandakan Nah dia langsung terkopi Untuk gandakan klik yang di bawah ini ya Tapi saya mau pakai satu saja Nah kemudian ini kita perbesar Ini kita mau edit Klik di pojok kanan atas ini Kita bisa langsung edit teksnya ya Kemudian untuk gayanya atau modelnya Ini kita bisa pilih dari sini Kita mau model seperti apa Nah ini untuk menambahkan coretan ya Nah ini bayangannya ini kita bisa rubah Itu ada bayangan merah itu ya Sepasi Tebal miring Nah ini saya tebalin Mau garis miring juga bisa ya Tapi tidak usah Nah ini taruh disini ya Oke kalau sudah dicontreng Ini kalau kita bisa tambahkan animasi juga di teks ini Nah ini animasi teks Ini banyak sekali animasi yang bisa kita pakai Nah ini ulang-ulang ya Berulang Nah saya pakai yang ini Ini kecepatannya kita bisa atur Apakah dia mau lambat Nah saya pakai itu Kemudian teks ini saya panjangin Nah ini dipanjangin Sama kan dengan video panjang videonya Jadi nanti habisnya sama-sama ya Ini saya taruh setelah green screen subscribe tadi Nah kemudian selain efek suara Kita juga bisa tambahkan stiker ya Ini banyak sekali stiker yang bisa kita pakai ya Nah saya pilih stiker yang ini ya Kemudian diperbesar Saya kebawahkan Nah disini Saya juga bisa pakai stiker-stiker yang lain ya Ini dipilih saja Cara masukannya Kalau sudah Tekan contreng ini ya Nah ini kita tinggal panjangkan Sesuai keinginan kita ya Saya panjangkan sama dengan videonya Oke sudah selesai ya Kemudian untuk overlay Overlay itu kita bisa ke menu overlay Atau langsung klik yang sudah kita kasih overlay tadi ya Nah untuk green screen ini saya geser di awal saja Ya di awal setelah itu baru nanti muncul animasi Jadi overlay itu untuk menambahkan video ya Jadi kita bisa hapus background juga di video ini Dan ini juga kita bisa rubah urutannya ya Jadi ini saya kira aplikasinya lebih canggih sama seperti di laptop Jadi dengan mudah kita bisa merubah urutan layarnya Urutan tracknya ini Yang mana yang mau kita taruh di depan ya Jadi caranya klik disini Klik kucingnya ini Terus kita cari track utama ini ya Jadi kita cari track utama Nah ini dinaikkan Kemudian yang utama ini kita turunkan ya Berubah ke overlay Nah ini kita tinggal taruh posisinya di bawah Nah ini ya jadi kucing Kucing itu posisinya di bawah ya Jadi yang ini posisinya di atas Nah dia akan ketutupan Kalau tadi kan kucingnya menutupi Kalau sekarang gambar ini yang menutupi Jadi gambar kucingnya berubah menjadi background Nah untuk menghapus backgroundnya ini Caranya juga sangat mudah Kita klik saja yang mau dihapus background Kemudian kita klik memotong Kemudian langsung hapus background Nah ini proses hapus background ya Nah background sudah dihapus Coba kita apply Saya mencoba membuat dunia menjadi tempat yang lebih terbuka Dengan membantu orang terhubung dan berbagi Coba kita tambah video lagi sebagai backgroundnya ya Jadi kita ambil dari film stocknya Cut Cut Nah ini klik tambahkan overlay Nah cari stock video disini Video mana yang akan kita tambahkan Saya mau tambahkan video Saya tambahkan video ini ya Ya ini sudah berhasil dimasukkan ya Untuk backgroundnya Nah kita tinggal Rubah posisi backgroundnya ini Nah ini background yang kita masukkan Kita rubah menjadi track utama ya Supaya dia berada di belakang Semua video yang ada ini Jadi caranya klik videonya Kemudian pilih track utama Nah dia akan naik ke atas ya Nah kemudian si kucing ini kita turunkan ke bawah Yang terakhir kita tambahkan Yang terakhir kita tambahkan filter dan transisi ya Kita taruh di kucing saja Ini kita potong kucingnya Untuk menambahkan transisi di tengah ini Kita bagi dulu Nah ini sudah terpotong Kemudian kita bisa tambahkan efeknya ya Kemudian kita klik animasi Nah ini bisa animasi keluar atau animasi masuk ya Jadi animasi masuk Pertama kali dia masuk Nah itu ya Jadi perbesar Kemudian ok Untuk menambahkan filter Tekan kucingnya ini Tekan track kucing Kemudian kita cari menu filter ya Filter Nah kita bisa cari filter yang mau kita pakai Ini untuk mereset Mereset filter ya Permulaan Saya pakai filter yang ini ya Nah kalau sudah selesai Ini kita export ya Jika kita menggunakan fitur pro Baik itu animasi Atau elemen-elemen yang pro Maka dia tidak bisa di export ya Dia harus berlangganan Kalau kita pakai yang gratis Dia langsung di export Ya export sudah selesai Kita klik selesai ya 5 langkah untuk belajar editor di CapCut Terima kasih Sampai jumpa di video-video berikutnya Saya mencoba membuat dunia menjadi tempat yang lebih terbuka Dengan membantu orang terhubung dan berbagi Resiko terbesar adalah tidak mengambil resiko apapun Ketika Anda ingin mengubah sesuatu Anda tidak bisa Terima kasih telah menonton